Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Prediksi Barcelona vs Real Madrid Barcelona akan menghadapi rival Real Madrid pada pekan ke-10 Liga Spanyol 2021-2022, Minggu 24 Oktober 2021. Pertandingan bertajuk El Clasico di Camus ini dijadwalkan kick-off pada pukul 21 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa faktor yang membuat Barcelona kurang dipavoritkan. Yang pertama adalah farforma. Dalam seles pertandingan yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi musim ini, Barcelona racikan Ronald Koeman hanya meraih 5 kemenangan. Mereka juga baru mencetak 15 gol dan sudah kebobolan 14. Sementara itu, Real Madrid besutan Carlo Ancelotti telah meraih 7 kemenangan dari 11 pertanian mereka. Madrid juga telah mencetak 29 gol dan baru kebobolan 12 gol. Faktor lainnya adalah kartu as. Selepas era Lionel Messi, juga setelah membong Luis Suarez dan juga Antoine Griezmann ke Atletico Madrid, Barcelona belum punya pemain yang bisa dijadikan kumpuan utama. Penyerang-penyerang baru seperti Memphis Depay dan Luke De Jong belum sepenuhnya meyakinkan. Sedangkan Ansu Fati dengan nomor 10 warisan Messi mungkin masih banyak kekurangan. Sementara itu, Madrid punya Karim Benzema. Musim ini, striker pancista tersebut telah mengukir 11 gol dan 8 asis dalam 11 penampilan untuk Madrid di semua ajang. Di Liga Champions tengah pekan kemarin, Barcelona dan Real Madrid sama-sama meraih kemenangan. Barcelona menjinakkan Dinomo Kiev 1-0 lewat gol tunggal Gerard BK di Kemiu yang merupakan kemenangan pertama mereka setelah sebelumnya di permalukan Bermunchen dan Benfica 3-0. Namun, barisan penyerang Barcelona tampil mengecewakan. Sementara itu, Madrid menghabisi Shakhtar Donetsk 5-0 di Ukraina. Trio penyerang Madrid, Vinicius Junior, Benzema dan Rodigo masing-masing menyumbangkan gol dan atau asis untuk timnya. Melihat performa tersebut, meski main di kandang, Barcelona sepertinya kurang difavoritkan di El Clasico nanti. Barcelona vs Real Madrid Ancelotti kantongi rencana untuk libas belau gerana di El Clasico. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti telah mengantongi rencana untuk mengalahkan Barcelona pada El Clasico pertama musim 2021-2022. Menjelang pertandingan, Carlo Ancelotti mengungkapkan rencana yang akan ia terapkan pada laga serap gengsi kontra Barcelona. Berdasarkan pernyataannya, Carlo Ancelotti berencana untuk menurunkan blok pertahanan. Hal itu dilakukan untuk membuka banyak ruang di wilayah pertahanan belau gerana. Dalam hal ini, Ancelotti tampak ingin memanfaatkan kecepatan dan kemampuan para penyerang Real Madrid untuk melakukan counter-attack atau serangan balik. Hal terpenting bagi kami adalah selalu bertahan dengan solid, baik dengan blok rendah, sedang, atau tinggi. Kata Ancelotti Lebih mudah bagi kami untuk bertahan dengan blok rendah. Karena itu akan membuat kami lebih berbahaya dalam melakukan serang balik ke ruang yang kami miliki dengan para pemain yang kami punya di lini serang. Ujar Ancelotti Menurut Ancelotti, pertahanan yang baik adalah kunci dalam sebuah pertandingan. Oleh karena itu, dia menaruh fokus pada pertahanan termasuk laga kontra Barcelona. Bertahan dengan baik adalah kunci untuk segalanya. Kami telah memenangi beberapa pertandingan ketika mencatatkan clean sheet. Ucap Ancelotti Masalah kami bukan soal mencetak gol, tetapi bagaimana supaya tidak kebobolan. Inilah mengapa saya mencoba fokus pada pertahanan. Tutur Ancelotti Hal yang difokuskan Ancelotti sejalan dengan statistik yang Real Madrid ukir setelah melakuni 8 laga pertandingan Liga Spanyol musim 2021-2022. Bagi Real Madrid, mencetak gol bukanlah masalah. Terbukti mereka sudah membukukan 22 gol terbanyak di antara klub-klub peserta Liga Spanyol lainnya. Namun, Real Madrid sudah kebobolan 10 gol dari 8 pertandingan. Real Madrid menjadi klub kedua yang memiliki jumlah kebobolan paling banyak di antara penghuni lima besar kelas Liga Spanyol musim 2021-2022. Catatan itu membuktikan bahwa Carlo Ancelotti selaku pelatih memang perlu menaruh perhatian lebih pada lini pertahanan Los Blancos. Apabila Carlo Ancelotti mampu memperbaiki pertahanan dalam waktu dekat, peluang Real Madrid untuk mengalahkan Barcelona akan semakin besar. Barcelona vs Real Madrid Carlo Ancelotti sebut blaugrana telah menemukan identitas. Real Madrid akan melawat ke markas Barcelona pada peker ke-10 Liga Spanyol 2021-2022 dalam laga El Casico. Los Blancos memiliki rekor yang baik dalam beberapa pertemuan terakhir. Mereka tak pernah kalah dari Barcelona pada 4 pertemuan terakhir, termasuk 3 kemenangan. Selain itu, saat ini Madrid berada di posisi kedua klase men sementara dengan 17 poin. Sedangkan Barcelona terdampak di peringkat ke-7 dengan jarak 2 angka. Hal itu dikarenakan blaugrana memulai musim dengan buruk. Namun, Barcelona tampai mulai bangkit sejak kembalinya Ansu Fati sebagai penyerang andalan. Berkat kehadiran penyerang muda tersebut, kini lini di depan Barcelona mulai berbahaya. Ancelotti pun menyadari hal tersebut. Dia menganggap sekarang Barcelona sudah menemukan jatih dirinya dan tidak lagi bisa dipandang sebelah mata ketika berjumpa di KMU. Mereka adalah tim yang menghadapi banyak masalah. Namun, secara perlahan mereka menemukan identitasnya dan terus membaik. Ungkap Ancelotti Tidak penting bagaimana performa sebuah tim menjelang pertandingan ini. Paling utama adalah aksi di lapangan. Semua pertandingan sama juga seperti itu. Ujarnya Kekhawatiran Ancelotti tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dia juga memiliki rekor yang tidak mengenakan kalau berjumpa Barcelona. Pada periode pertamanya di Madrid, Ancelotti memimpin Los Blancos pada enam kesempatan melawat ke KMU. Sayang, hasil yang didapatkan tidak terlalu cemerlang. Dia menelan tiga kekalahan dan dua hasil imbang. Dia hanya bisa memenangkan satu laga pertandingan saja saat bertemu ke markas Barcelona. Jelang Barcelona versus Real Madrid Federico Valverde merasa gugup Real Madrid akan melawan Barcelona pada pekan ke-10 Liga Spanyol. Menjelang laga, Federico Valverde mengaku gugup akan bertandang ke markas-markas Stadion KMU. Real Madrid punya catatan positif usai mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan skol 5-0 di Liga Champions 2021-2022. Hasil serupa juga didapatkan markas saat menang 1-0 atas Dinamo Kiev pada ajang yang sama. Sementara jelang El Klasico jelit pertama, Valverde diprediksi akan bermain sejak menit pertama. Namun, pemain asal Uruguay itu mengatakan bahwa dirinya merasa gugup. Saya sedikit gugup, tetapi juga bersemangat dan sangat bangga bisa bermain di pertandingan seperti ini, kata Valverde. Kami para pemain Real Madrid sangat termotivasi untuk memandangkan pertandingan ini. Kami harus bersatu, saya pikir itu krusial. Siapapun yang bermain, entah itu dari awal atau nanti, harus siap dengan tuntutan setahun pelatih. Itu penting untuk semua orang, setiap orang harus berperan serta di sini. Saya pikir ini akan menjadi musim yang hebat bagi kami jika kami bisa melakukannya. Imbuhnya. Pada pertandingan El Klasico musim lalu, Real Madrid berhasil menang dengan skor 3-1 atas Barcelona. Pada pertandingan itu, Valverde berhasil mencetak satu gol. Hal pertama yang saya ingat adalah gol saya, dan tentu saja kemenangan. Menyenangkan juga ketika Anda mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Ini seperti kebahagiaan berlipat ganda. Mencetak gol dalam jenis permainan seperti ini adalah salah satu hal terbesar dalam sepak bola. Pungkasnya Duel Vinicius vs Ansu Vati Siapa paling oke nanti? Ansu Vati dan Vinicius Junior menjadi dua bintang muda yang bakal menjadi sorotan di Laga El Klasico pekan ini. Siapa yang bakal menjadi pembeda? El Klasico jelit pertama di La Liga musim ini yang mempertemukan Barcelona vs Real Madrid bakal tersaji di KEMU Minggu 24 Oktober 2021. Duel kedua tim diprediksi bakal berlangsung panas. Apalagi Real Madrid dan Barcelona hanya terpot dua angka di kelas jemen. El Klasico akhir pekan ini bakal terasa sedikit segar. Pasalnya kedua klub saat ini banyak mengandalkan para pemain muda. Dua sosok bintang muda yang kemungkinan bakal menjadi sorotan di Laga ini adalah Ansu Vati dan Vinicius Junior. Keduanya digadang-gadang bakal menjadi tumpuan masa depan klub masing-masing. Vinicius musim ini tampil sangat baik dengan sudah mengemas 7 gol dan 5 asis dalam 11 laga Real Madrid di semua ajang. Sementara, Vati sudah menunjukkan potensinya pasca comeback pada akhir bulan lalu setelah cedal lutut panjangnya. Ansu Vati menorehkan dua gol pada laga terakhir di La Liga. Ekspektasi besar Barcelona kepada Vati juga terlihat dengan dipercayainya mengenakan obor pungguh 10, warisan dari Messi. Back senior Barcelona Gerard Pique terus menaruh perhatian kepada duel antara Vinicius dan Vati di El Klasico nanti. Ia menilai kedua bintang muda ini punya kelebihan masing-masing. Menurut Pique, Vinicius punya kelebihan di kecepatan dan eksplosivitas sebagai pemain sayap. Untuk Vati, B34 tahun ini mengungkapkan bahwa Nalurigol bisa menjadi senjata utama pemuda berpaspor Spanyol tersebut. Vinicius lebih cepat, lebih bertenaga, dia lebih seperti pemain sayap murni, kata Pique. Ansu mencetak lebih banyak dan bisa bermain sebagai striker. Saya akan mengatakan Ansu mencetak lebih banyak dan yang satunya Vinicius lebih bertenaga. Dan dalam satu lawan satu, dia adalah salah satu yang terbaik di dunia, ungkap Pique. Terima kasih telah menonton!